Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Ada patah mengatakan Tak kenal maka tak sayang Dari itu perkenalkan nama saya Rusli SPT MPT Yang merupakan salah satu dosen Di program studi peternakan Pakultas Pertanian Universitas Gajah Putih Kemudian saya mulai aktif mengajar Dari tahun 2019 hingga sekarang Ada pun mata kuliah yang saya ampuh Yaitu sumber daya genetik ternak lokal Yang merupakan salah satu mata kuliah wajib Dan unggulan di program studi peternakan Pakultas Pertanian Dengan bobot SKS yaitu sebanyak 3 SKS Yang saya ajarkan pada semester 4 Kemudian ada pun model pembelajaran yang saya terapkan Yang mengacu pada model DIAE Yaitu Delivery Interaction dan Assessment Dimana Delivery merupakan suatu model pembelajaran Bagaimana saya menyampaikan sehingga dapat dipahami oleh mahasiswa Kemudian materi yang saya sajikan Mengacu pada capaian pembelajaran dari mata kuliah ini Yaitu dari CPL menurunkan 5 CPMK Dari CPMK menurunkan 14 sub CPMK Kemudian dari 14 sub CPMK ini Akan dibagi pada 14 kali pertemuan Yang tidak termasuk pada ujian tengah semester dan ujian akhir semester Ada pun capaian pembelajaran ini Yang dibagi kepada 4 aspek Yang pertama adalah sikap Yaitu Satu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan Di bidang keakhirannya secara mandiri Kemudian sikap yang kedua Yaitu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial Dan kepeduliannya terhadap masyarakat dan lingkungan Kemudian aspek yang kedua Yaitu keterampilan khusus Di antaranya mampu menguasai tentang sumber daya genetik ternak Melakukan upaya konservasi Pembibitan, pemulihan ternak lokal Dan menggunakan teknologi secara tepat Kemudian aspek yang ketiga Pengetahuan Menguasai konsep teoritis Bidang peternakan secara umum Dan khusus dalam akademis Dan di dalam dunia pekerjaan Kemudian yang keempat Keterampilan umum Yaitu mampu menerapkan pemikiran logis Kritis, sistematis Dan inovatif Dalam konteks pengembangan Dan implementasi ilmu pengetahuan Dan teknologi yang memperhatikan Dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai Dengan bidang keahlian Kemudian CPMK dari mata kuliah ini Yang terbagi pada 5 bagian Yaitu yang pertama Mampu menjelaskan pengertian sumber daya genetik ternak Dan membedakan ternak-ternak lokal Indonesia Yang kedua Mampu mengidentifikasi Membedakan dan mengelompokkan ternak-ternak lokal Indonesia Dan ternak impor berdasarkan penotipiknya Kemudian CPMK yang ketiga Mampu menjelaskan karakteristik Sifat kualitatif Kuantitatif ternak ruminansia Dan unggas Serta dapat menyimpulkan Masing-masing potensinya Kemudian yang keempat Mampu melakukan pembibinan ternak lokal Pembaatan teknologi secara tepat Yang kelima Mampu melakukan upaya pemulihan ternak Lokal dengan metode seleksi Dan persilangan Dengan teknologi yang secara tepat Ada pun bahan kajian mata kuliah ini Yang dibagi pada 7 bagian Yang pertama adalah Pengertian sumber daya gentrik ternak Yang kedua Domestifikasi Dan terbentuknya bangsa-bangsa ternak Yang ketiga Klasifikasi ternak lokal Asli dan ternak impor Kemudian yang keempat Asal-usul sifat penotipik Sifat-sifat genotipik Parameter genetik Kelima Konservasi sumber daya gentrik ternak lokal Baik secara eksitu Insitu Maupun secara peraturan pemerintah Kemudian yang keenam Pembibitan ternak lokal Baik secara seleksi Recording Sistem perkawinan Maupun secara aspek teknis Kemudian yang terakhir Model upaya pemulihan ternak lokal Baik secara seleksi Maupun secara persilangan Baik demikianlah Sistem delivery yang saya sajikan Kemudian kita Masuki sistem yang kedua Yaitu sistem interaksi Atau model Model interaksi Yaitu dengan menggunakan Model Pembelajaran SCL Center Learning Sistem model SCL Adalah suatu model Pembelajaran Yang menempatkan Mahasiswa sebagai subjek Atau sebagai pesta didik Kemudian akan mengembangkan Minat dan motivasi Yang menjadi lebih aktif Kreatif Serta inovatif Ada pun sistem SCL Yang saya gunakan Yaitu terbagi pada Tiga bagian Yang pertama adalah Interaktif Yaitu dosen menyampaikan materi Di dalam ruangan Kemudian Menitipkan pertanyaan Kepada mahasiswa Serta Meminta pendapat Dari mahasiswa lainnya Nah Kemudian yang kedua Adalah Small Group Discussion Yaitu Model pembelajaran Yang melibatkan Antara dosen Dan mahasiswa Untuk menganalisis Mengkaji Atau Memperdebatkan Topik Atau Permasalahan tertentu Yang merupakan Isu terhangat Pada saat ini Yang ketiga adalah Sistem Sistem Direktif Learning Yaitu dengan Pemberian tugas belajar Kepada mahasiswa Seperti tugas Membaca Membuat ringkasan Kemudian Mempresentasikannya Baik secara Mandiri Maupun Secara berkompok Yang ketiga Adalah Model assessment Yaitu merupakan Suatu penilaian Untuk mengukur Kemampuan mahasiswa Secara objektif Dalam menerima Pembelajaran Terdiri dari Beberapa indikator Yaitu Di antaranya adalah Kehadiran Yaitu sebanyak 10% Kemudian tugas Sebanyak 10% Keaktifan Sebanyak 10% Kuis Sebanyak 10% Kemudian Hasil UTS Sebanyak 30% Kemudian Praktikum Sebanyak 10% Nah Ada pun tujuan Dari assessment Ini Yaitu Diharapkan Mahasiswa Dapat mengetahui Proses penilaian Yang saya lakukan Secara transparan Dan objektif Nah Baik Demikianlah Model pembelajaran Yang saya terapkan Di saat Pembelajaran Di dalam ruangan Selanjutnya Marilah kita saksikan Video Saya saat Melakukan pengajaran Di ruangan Saya ucapkan Terima kasih Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Salam sejahtera Bagi kita semua Nah Hari ini Kita akan Masuki Mata kuliah Yang Seperti yang kita Rencanakan Di minggu sebelumnya Mungkin Sebelum kita Memulai Langkah baiknya Seperti biasa Kita lakukan Saya minta Bantu satu orang Untuk memimpin doa Siapa yang bisa Membantu Kiki Silahkan Alhamdulillah Baik Sebelum Kita mulai Udah kita isi semua Udah kita isi semua Kemudian Saya sedikit Mau tanya Sama mahasiswa Kira-kira Minggu sebelumnya Masih ada yang ingat gak Kira-kira Mata kuliah Apa yang sudah kita Kita ajarkan Mohon ada yang bisa Membantu Oke Silahkan Kemarin kita membahas Tentang Karakteristik Sifat Kualitatif Dan Kualitatif Sapi Bali Sapi Madura Dan Sapi Bopak Oh gitu Alhamdulillah Terima kasih Ternyata masih ingat ya Yang lain masih ingat ya Sipat Oke baik Hari ini kita Akan masuk Pada pertemuan Ke-11 Dimana Mahasiswa Diharapkan Mampu Menjelaskan Karakteristik Sifat Kualitatif Dan kuantitatif Kerbau gayu Dan kerbau Semulu Kerbau lokal lainnya Di Indonesia Dan dapat Menyimpulkan Kira-kira Apa potensinya Seperti itu ya Nah Baik Pada mata kuliah Sumber daya genetik Ternak lokal ini Hari ini kita fokus Membahas tentang Ternak kerbau gayu ya Seperti yang sudah Kita rencanakan sebelumnya Jadi sedikit Sebelum kita membahas Tentang Ternak kerbau gayu Kita sedikit Meninggung Tentang Ternak kerbau Nah Dimana Ternak kerbau Yang merubahkan Ordo dari Arti Dek Tila Kemudian Sub-Ordo Dari Luminantia Kemudian Pamili dari Bopide Serta Jenus dari Bopini Kemudian dari Jenus Bopini ini Kita bagi Menjadi tiga bagian Yang pertama Ada namanya Bopina Kemudian ada Bubalina Kemudian ada Singkrina Dimana Bopina merupakan Sapi Sedangkan Bubalina Kerbau Osia Dan Singkrina Kerbau Afrika Nah Kira-kira Ini yang merupakan Ternak Kerbau Yang menyebar Selama ini Di Indonesia Kira-kira kerbau Yang mana Yang masuk Di Indonesia Yang mana Mungkin ada yang tahu Bisa dibantu Bubalina Mudah diingat ya Ada Lina Di belakang ya Ada yang Lina Nggak ada ya Nggak ada ya Oke kalau ada Kita mohon maaf Sangat mudah diingat Yaitu Bubalina Yaitu merupakan Kerbau Asia Oke selanjutnya Ternak kerbau Di Indonesia Terbagi pada Dua bagian Keduanya Termasuk Dalam spesies Bubalus Bubalis Yang merupakan Kerbau Domestikasi Yaitu Yang pertama Ada Namanya Kerbau Sungai Kemudian Ada Kerbau Rawa Nah Secara Genetik Perbedaan Antara Kerbau Rawa Dan Kerbau Kerbau Sungai Itu tidak Terdapat Perbedaan Hanya Yang membedakan Adalah Jumlah Kromosomnya Dimana Kerbau Rawa Memiliki 48 Kromosom Kemudian Sedangkan Kerbau Sungai Memiliki 50 Kromosom Nah Ini sedikit Kita cerita Kepadatan Populasi Kerbau Tertinggi Di Indonesia Yang pertama Itu ada Di Nusa Tenggara Timur Kemudian Yang kedua Ada di Provinsi Kita Yaitu Provinsi Aceh Nah Sedangkan Yang lainnya Ada di Provinsi Lain Sementara Yang di Jumlah 100 Itu ada Di Provinsi Lainnya Juga Berarti Di Provinsi Kita Di Provinsi Aceh Itu Mendapat Peringkat Kedua Jumlah Populasi Kerbau Terbanyak Nah Ini kita Masuk Pada Kerbau Kerbau Gayo Nah Sebelum Saya Jelaskan Apa itu Kerbau Gayo Mungkin Ada Yang Bantu Saya Kira Apa Itu Kerbau Gayo Pernah Dengar Ini Kerbau Gayo Mungkin Ada Yang Bantu Kira Apa Kerbau Gayo Gak Tau Ya Oke Silahkan Kerbau Gayo Itu Pada Ungunnya Saya Tahu Seluruh Ya Kerbau Asli Yang Tumbuh Dan Hidup Di Dataran Tinggi Dataran Gayo Yang Itu Dapat Meliputi Beberapa Kabupaten Seperti Kabupaten Benar Nuria Baik Baik Daerah Sedikit Daerah Melah Denai Kerbau Gayo Sendiri Diputuskan sebagai Kerbau Asli Gayo Dengan Ditetapkannya Saya lupa ya Pak Bunah-bunahnya Tapi Sudah Ditetapkan Dari Kementerian SK Bahwasannya Beberapa Syarat Yang telah Menghubungi Standar-standar Karakteristik Dari Kerbau Gayo Sendiri Pak Jadi Singkatnya Kerbau Gayo Itu adalah Kerbau Asli Game Dengan Yang tidak ada Ditemukan Di tempat lain Yang hanya Ditemukan Di dataran Gayo Oke Luar biasa Jadi yang lain Sepakat Dengan Pernyataan Kawannya Sepakat Tidak Sepakat Ya Nah Dimana Sebenarnya Kerbau Gayo Sudah Lama sekali Disebut Di daerah Kita ya Kerbau Gayo Atau Kurugayo Kerbau Gayo Namun Baru Ditetapkan Sebagai Kekayaan Sumber Daya Genetik Tenang Lokal Indonesia Itu Pada Tahun 2017 Ya Ini Merupakan Salah Satu Sumber Kekayaan Genetik Ternak Lokal Indonesia Yang harus Kita Pertahankan Ya Dan Harus Kita Setarikan Kemudian Seperti Perkembangan Tadi Sudah Disampaikan Juga Itu Daerah Persebarnya Ada di Gayo Luas Kemudian Bandar Meriah Serta Aceh Tengah Kemudian Populasi Tertinggi Saat ini Yaitu Ada di Aceh Tengah Seperti Yang ada Di tabel Dimana Jumlah Populasi Tertinggi Yaitu Di Aceh Tengah Yaitu Sebanyak 13.372 Ekor Sedangkan Yang lainnya Ada di Gayo Luas Dan Bandar Meriah Oke Kita Lanjut Nah Sebelum Kita Lanjut Kira-kira Kenapa Kerbau Gayo Ini Sering Dijuluki Dengan Koro Karena Itu Bahasa Daerah Koro Dan Juga Ada Durubie Kalau Durubie Kira-kira Kira-kira Ada yang Tahu gak Durubie Ini Apa Ini Dari Bahasa Yang Mana Kira-kira Pernah Dengar gak Kalau Durubie Itu Merupakan Kerbau Gayo Jarang Dengar ya Kalau Koro Sering ya Karena Koro Koro Itu Bahasa Umum Yang Kita Pakai Di Daerah Pada Umumnya Cetengah Kemudian Durubie Ini Sudah Jarang-jarang Masyarakat Yang Paham Dan Tahu Ternyata Durubie Itu Adalah Koro Oke Kita Lanjut Nah Ini Kita Cerita Asal-usul Ternak Kerbau Gayo Dimana Kerbau Gayo Sampai Saat Ini Itu Belum Diketahui Secara Pasti Kira-kira Asal Perkembangannya Dari Mana Gitu Kan Namun Daripada Penelitian Menurut Prop Eka Mutiasari Tahun 2020 Kemungkinan Kemungkinan Kerbau Gayo Ini Berasal dari Pesisir Aceh Dan Menjebar Di daratan Seiring Dengan Perkembangan Penduduk Dan Tidak Lagi Serupa Dengan Aslinya Nah Akibat Berkembang Berkembang Secara Embraiding Dari Pengetahuan Kita Kerbau Gayo Ini Sudah Sangat Lama Dipelihara Orang Tua Kita Dulu Terutama Dari Nenek Moyang Kita Sudah Memelihara Kerbau Gayo Walaupun Dari Dulu Memang Kita Menyebutnya Kerbau Gayo Namun Itu Baru Ditapkan Pada Tahun 2017 Kemudian Selain Kerbau Gayo Juga Ilmu Pemeliharaannya Sudah Diwarisi Dari Nenek Moyang Kita Terdahulu Masih Menggunakan Sistem Tradisional Belum Ada Namanya Yang Intensif Kemudian Pemberian Pakan Yang Masih Secara Liar Biar Dibiarkan Kerbau Merumput Di Alam Nah Kemudian Diperkirakan Ternak Kerbau Gayo Ini Sudah Ada Pada Abad Yang Ke 19 Berarti Cukup Lama Kira Kira Kalau Abad 19 Itu Kalau Kita Perkirakan Berarti Sapi Bali Belum Belum Ada Sapi Aceh Belum Masuk Ke Daerah Kita Termasuk Sekarang Ada Sapi Perah Itu Belum Ada Sama Sekali Itu Baru Hanya Ada Itu Ternak Kerbau Gayo Kemudian Prop Eka Menyimpulkan Bahwa Ternak Kerbau Gayo Ini Secara Genetik Termasuk Tipe Kerbau Lumpur Tadi Kita Ada Cerita Tentang Kerbau Ada Dua Jenis Kemudian Dan Belum Terkontaminasi Dengan Gen Ternak Kerbau Lainnya Yang Telah Di Uji Secara Elektroporesis Dan Sequencing DNA Kerbau Gayo Berarti Secara Aslinya Berbeda Secara Sampaikan Mahasua Tadi Ini Adalah Mempunyai Kekasan Tersendiri Oke Baik Sekarang Kita Mau Sedikit Menyinggung Tentang Apa sih Kira-kira Keistimewaan Dari Ternak Kerbau Gayo Ini Yang Pertama Ternak Kerbau Gayo Ini Itu Memiliki Naluri Kesetiaan Yang Kuat Terhadap Pemiliknya Ini Kira-kira Ada Nggak Orang Tuanya Pertanak Kerbau Gayo Atau Mungkin Ada Seorang Pertanak Di Sini Pertanak Kerbau Gayo Kalau Ada Mohon Tujuh Tangan Nggak Ada Ya Berarti Kebanyakan Sapi Mungkin Kemudian Kerbau Gayo Ini Merupakan Tipe Pekerja Yang Kuat Karena Biasa Itu Digunakan Sebagai Membajak Sawah Mengangkat Beban Berat Itu Menggunakan Kerbau Gayo Maka Kerbau Gayo Ini Merupakan Tipe Pekerja Yang Kuat Kemudian Mudah Beradaptasi Dengan Lingkungan Sehingga Kalau Kita Bawa Ternak Dari Luar Bawa Kemari Itu Tidak Lama Mereka Sudah Bisa Hidup Dan Dilepaskan Di Alam Yang Kita Tepatkan Karena Mereka Sudah Cukup Cepat Beradaptasi Dibandingkan Dengan Sapi Kita Bawa Dari Luar Ada Yang Meninggal Atau Jatuh Sakit Karena Mereka Lebih Rendah Daya Tahanan Dibandingkan Dengan Kerbau Gayo Kemudian Kualitas Dagingnya Lebih Disukai Ini Butuh Atau Tidak Sepakat Kira Kira Dari Mahasuh Sekarang Atau Orang Tuanya Kira Kira Mana Lebih Suka Daging Kerbau Dengan Sapi Kerbau Selain Itu Dapat Mencerna Bahan Makanan Yang Tinggi Akan Serat Kasar Kenapa Kira Kerbau Ini Dapat Mencerna Bahan Makanan Tinggi Karena Kerbau Ini Memiliki Empat Perut Empat Lampung Ada Yang Bisa Sebutkan Oke Silahkan Luar Biasa Terima Terima Kasih Atas Jawabannya Kemudian Kalau Dibandingkan Sapi Juga Sama Gitu Kan Cuman Kerbau Gayu Ini Yang Terlalu Tinggi Pun Bisa Dicerna Dibandingkan Dengan Sapi Kan Selanjutnya Memiliki Warna Daging Merah Tua Testur Daging Sedikit Kenyal Dan Beserat Beserat Dibandingkan Dengan Sapi Sehingga Dapat Dikatakan Daging Kerbau Ini Lebih 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 Empuk Kalau Bahasa Kita Ini Oke Selanjutnya Manfaat Ternak Kerbau Gayu Disini Ada Disebutkan Kenapa Ternak Kerbau Gayu Disebut Sebagai Triguna Ada Yang Tahu Oke Silahkan Benar Daging Susu Tenaga Sangat Betul Dimana Susu Kalau orang Kita Dahulu Itu Mereka Sering Mengonsumsi Susu Dari Kerbau Gayu Mereka Menyebutnya Kuah Kuah Kuro Kalau Kuah Kuro Itu Berarti Susu Kerbau Setiap Mereka Pergi Melihat Kerbau Ini Kita Bayangkan Jangan Kita Bayangkan Kerbaunya Sistem Kita Perihara Secara Intensif Kita Jinakkan Kita Kurung Kita Beri Makan Jangan Kita Bayangkan Seperti Itu Karena Ini Lebih Banyak Didominasi Oleh Peternak Yang Memelihara Secara Tradisional Dimana Ternak Ini Biasanya Dilepaskan Di Padang Pengembalaan Sebagian Anda Menggunakan Pagar Kantannya Ada Bahkan Ada Yang Tidak Menggunakan Pagar Luah Jaluh Bahasa Kita Cuman Itu Bisa Diatur Karena Mungkin Sudah Pengalaman Dari Peternak Luar Biasa Tanpa Kandang Itu Bisa Kita Kumpulkan Setiap Sore Bisa Kita Kumpulkan Disanalah Biasanya Saat Itulah Biasanya Peternak Ini Mengambil Kuah Atau Mengambil Susu Biasanya Kalau Di Daerah Yang Jarang Memelihara Secara Intensif Itu Mereka Kalau Ketiga Sore Hari Mereka Hidupkan Api Cukup Hidupkan Api Kemudian Mereka Bawa Garam Aja Mereka Teriak Memanggil Sudah Dibiasakan Ada Yang Lop Bahasanya Ada Beda Versi Peternak Itu Ternak Tau Secara Otomatis Ternak Tau Mendengar Seolah Pemiliknya Sudah Dertang Membawa Garam Nah Dihidupkan Api 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 Ini Merupakan Sepertinya Sinyal Ada Asap Ke Atas Itu Kerbaunya Langsung Merapat Langsung Merapat Mendengar Suaranya Kemudian Ada Sinyal Asap Tadi Itu Kerbaunya Secara Otomatis Akan Merapat Kalau Kerbaunya Sudah Merapat Biasanya Disanalah Peternak Menaburkan Garam Ke Batu Kerumput Disitulah Cara Mereka Melakukan Pendekatan Dengan Ternak Mungkin Kalau Sekarang Sudah Bukan Lagi Terguna Karena Sudah Banyak Mampaat Sebagai Salah Satunya Itu Tolak Ukur Status Sosial Derajat Sosial Atau Kematangan Ekonomi Ini Bisa Dipahami Nggak Kira-kira Yang Di bawah Ini Apa Maksudnya Sebagai Tolak Ukur Status Sosial Mungkin Bisa Ada Yang Menjelaskan Ada Yang Bisa Bantu Jelaskan Kenapa Kerana Kerbau Itu Dijadikan Sebagai Tolak Ukur Status Sosial Atau Derajat Sosial Atau Kematangan Ekonomi Seseorang Ada Yang Bisa Bantu Oke Pak Bisa Dibantu Pak Semakin Banyak Tergol Kalau Dibol Seseorang Semakin Mantap Ekonomi Oke Dapat Diterima Jadi Seperti Yang Disampaikan Bapak Tadi Sudah Sudah Sangat Bagus Dimana Kalau Kita Sampai Sekarang Gitu Kan Kalau Ketika Kita Dengar Orang Memiliki Sapi Bajak Itu Biasa Saja Gitu Kan Tapi Kalau Kita Mendengar Seseorang Itu Walaupun Pakainya Mau Gimanapun Tapi Kerbaunya Banyak Itu Seperti Ada Ada Nilai Tersendiri Bahwa Ini Orang Bukan Orang Sembarangan Orang Memiliki Kematangan Ekonomi Yang Luar Biasa Namun Ketika Dahulu Itu Bukan Hanya Untuk Itu Saja Digunakan Tapi Biasanya Itu Anak Anak Lajang Ketika Mau Melamar Seorang Gadis Gitu Kan Itu Salah Satu Menjadi Tolok Ukur Dimana Si Anak Si Pemuda Ini Ternyata Banyak Kali Kerbau Gitu Kan Itu Salah Satu Menjadi Ukuran Bahwa Si Orang Ini Memang Sudah Matang Gitu Kan Bukan Hanya Karena Beliau Ini PNS Bukan Hanya Karena Pendidikannya Memang Tinggi Tapi Kerbau Banyak Itu Menjadi Salah Satu Diatarik Untuk Kematangan Ekonomi Sehingga Kerbau Gaya Ini Dapat Dijadikan Sebagai Status Sosial Oke Selanjutnya Nilai Strategis Kenapa Kerbau Gaya Ini Memiliki Nilai Strategis Yang Pertama Karena Kerbau Gaya Ini Merupakan Aspek Budaya Di Antaranya Sering Digunakan Sebagai Kegiatan Syukuran Denda Adat Kegiatan Syukuran Biasanya Kalau orang Ada Syukuran Pesta Itu Lebih Wah Ketika Dia Potong Kerbau Gitu Bahasanya Tapi Kalau Potong Sapi Biasa Gitu Kemudian Denda Adat Denda Adat Pun Itu Banyak Kanun Kanun Di Desa Itu Biasanya Digunakan Ini Ketika Sesama Wanita Dan Si Laki Itu Berasa Dari Satu Kampung Yang Sama Mereka Menikah Itu Mereka Biasanya Dikenakan Denda Adat Baik Potong Satu Kerbau Jarang Mereka Menyebutnya Satu Sapi Tidak Ada Aturan Di Kanun Desa Mereka Hanya Masukkan Kanun Desa Kuru Sehingga Kerbau Gayu Ini Memiliki Benerasa Strategis Kemudian Mas Kawin Itu Kira-kira Masih Ada Dengar Sampai Sekarang Kalau Sekarang Mungkin Udah Jarang Kalau Mas Kawin Itu Langsung Diberikan Kuru Tapi Kalau Dahulu Itu Sering Dilakukan Oleh Orang Kita Terdahulu Bahwa Mas Kawin Itu Digunakan Kerbau Itu Digunakan Sebagai Alat Mas Kawin Atau Pernikahan Kemudian Peringatan Hari Besar Itu Biasa Pada Lebaran Kemudian Maulid Itu Sering Digunakan Kuru Ini Sebagai Dipotong Selain Itu Itu Di Daerah Daerah Lain Mungkin Toraja Seperti Yang Kita Lihat Di Televisi Mereka Menggunakan Kerbau Kayu Ini Sebagai Apa Itu Kegiatan Sukuran Adat Dipotong Atau Apa Itu Menggunakan Kerbau Tapi Mereka Menggunakan Kerbau Toraja Sedangkan Kita Ini Menggunakan Kerbau Kayu Kemudian Menjadi Aspek Budaya Yang Lainnya Penyebutan Kata Kuru Ini Merupakan Salah Satu Nilai Strategis Untuk Kerbau Ini Sendiri Kemudian Seperti Yang Tadi Ukuran Status Sosial Oke Kita Lanjut Kemudian Aspek Ekonomi Kerbau Gaya Ini Merupakan Super Pendapatan Kalau Itu Jelas Orang Tua Kita Dahulu Mengolih Anaknya Ada yang Tes Polisi Tes Apa Itu Rata-rata Mereka Peternak Kerbau Kemudian Tabungan Itu Mereka Tabungan Untuk Sebelum Naik Haji Mereka Pihara Kerbau Kemudian Kerbau Ini Jual Mereka Naik Berangkat Haji Kemudian Sumber Uang Untuk Keperluan Besar Dan Mendesak Seperti Pendidikan Ibadah Haji Seperti yang Sampaikan Tadi Kemudian Melamar Pekerjaan Pemberian Rumah Tangga Transportasi Kebun Kebun Serta Pembelian Sawah Itu Mereka Biasanya Menjual Kerbau Ini Kemudian Membeli Perhatian Yang Besar Gitu Kan Kalau Orang Yang Tidak Punya Kerbau Biasanya Kan Ngambil Uang Bank Ngambil Koperasi Gitu Kan Tapi Kalau Peternak Kuro Ini Itulah Istimewanya Mereka Bisa Menjual Kerbaunya Kemudian Aspek Ekonomi Merupakan Indikator Kesejahteraan Masyarakat Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Kemudian Ini Dapat Menjadi Pendapatan Daerah Karena Pajaknya Harus Dibayar Setiap Ada yang Pejualan Kerbau Sepertinya Dari Ceritanya Sekarang Ada Pertanak Kerbau Dari Sudah Banyak Yang Paham Oke Dari Aspek Kemampatan Kerbau Gayo Ini Merupakan Sumber Protein Hewani Yang Tinggi Kemudian Sebagai Sumber Tenaga Kerja Itu Seperti Yang Dilelaskan Tadi Ini Kira Kira Masih Ada Ingat Kira Kerbau Gayo Ini Sebagai Tenaga Kerja Itu Dibagain Apa Mungkin Ada Yang Masih Ingat Satu Bajak 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 Ada Bahasa Ada Bahasa Bajak Bajak Ada Sebutkan Enggak 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 Oke Kalau Bahasa Menguruh Masih Pernah Dengar Enggak Enggak ya Itu Kalau Saya Waktu Kecil Dulu Di Kampung Itu Biasanya Kalau Membajak Sawah Belum Ada Traktor Dulu Atau Mungkin Ada Traktor Cuman Karena Lokasi Sawah Jauh Enggak Bisa Dijangka Oleh Teknologi Itu Biasanya Kami Menggunakan Kuru Satu Grombol Untuk Dimasukkan Ada Teknik Tersendiri Memang Itu Cukup Dengan Kerbau Itu Cukup Untuk Menguruh Menginjak Ini Tadi Sambil Berkeliling Sampai Hancur Dan Biasanya Kalau Kerbau Siapa Yang kita Pakai Itu Kita Bayar Sumpah Kerbau Siapa Kita Pakai Itu Sorenya Kita Sudah Memberitahu Minta Ijin Sama Beliau Itu Besok Dikurung Pagi Cepat Kita Jam Lima Sudah Pergi Ke Kandang Kita Lepas Kita Arahkan Ke Sawah Tadi Itu Biasanya Pagi Sampai Jam Lapan Sudah Dia Tidak Lama Kita Pakai Kemudian Aspek Kemampatan Juga Aspek Ikutan Sebagai Sumber Makanan Baik Itu Kerupuk Kerupuk Jangik Kikil Dan Olahan Lainnya Oke Kita Lanjut Pada Warna Dan Pola Tubuh Ini Performan Sifat Kualitatif Kerbau Gayo Nah Secara Umum Warna Kerbau Gayo Itu Sama Dengan Kerbau Lainnya Namun Di Kita Ada Membedakan Dari Banyak Karakteristiknya Di Antaranya Jaget Sawah Hitam Dan Impil Impil Ini Ada Yang Mengerti Nggak Ini Bahasa Daerah Namun Ini Sudah Ditetapkan Dalam Bukunya Prop Eka Mutiasari Jadi Orang Lain Orang Lain Sudah Mengenal Kita Seorang Selaku Warga Daerah Kan Nggak Mungkin Nggak Nggak Tahu Ini Kan Kira Jaget Itu Warna Apa Putih Oke Sawak Sawak Agak kemerah-merahan Sawak Agak kemerah-merahan Putih Kemerah-merahan Ya Kalau hitam Itu kan Memang hitam Kan Nggak ada Lagi Ini Ya kan Kalau Impil Impil Oke Nanti Kita Baca Lagi Nanti Ada Penjelasan Di Slide Selanjutnya Kita Langsung Saja Ini Karena Ini Bentuk Tubuh Bentuk Tubuh Hampir Sama Dengan Kerbau Kerbau Yang Lainnya Nanti Kalau Kita Cerita Bawa Bedar Itu Kita Di Slide Selanjutnya Kita Lanjutkan Ke Bentuk Tanduk Nah Sebelum Saya Buka Slide Ini Kira-kira Ini Yang Saya Menarik Dari Kerbau Kayu Ini Ada Bentuk Tanduk Karena Banyak Beragam Namun Keberagam Ini Biasanya Yang Banyak Itu Di Kerbau Betina Kalau Jantan Tidak Banyak Hampir Biasa Mungkin Sebelum Saya Buka Ada Yang Ingat Bentuk Tanduk Kerbau Kayu Itu Bahasa Daerahnya Apa Gono Gimana Terus Apa Lagi Gono Betul Yang Lain Ini Rugi Sangat Rugi Kalau Kita Kira-kira Di Disini Tidak Tau Keberagaman Ternak Kita Oke Saya Tampilkan Nah Disini Ada Gampang Rugup Gonok Gupik Setengah Bulan Baplang Doyok Kerung Kemudian Keweng Dan Durung Nah Ini Adalah Banyak Keberagaman Ternak Kita Kemudian Gampang Gampang Itu Melengkung Dan Mengarah Ke Belakang Ini Kira-kira Ada Yang Mau Bisa Bantu Gak Simulasinya Kira-kira Depan Gampang Itu Seperti Apa Saya Gak Bisa Menggambar Gampang Gak Ada Saya Tampilkan Nanti Lain Kali Kita Tampilkan Gampang Itu Kek Mana Bentuk Tantuk Gitu Kan Kira-kira Ada yang Bisa Bantu Kedepan Satu Orang Menunjukkan Gampang Itu Kek Mana Biar Mudah Dipahami Boleh Digampar Atau Disimulasikan Kalau Ada Yang Mau Kan Karena Kita Mungkin Malu Kita Kalau Melengkung Dan Mengarah Ke Belakang Melengkung Berarti Gini Kan Kalau Mengarah Ke Belakang Berarti Gini Kan Atasnya Ke Belakang Itu Disebut Gampang Kemudian Rugup Itu Biasanya Melengkung Ke Atas Biasa Berarti Kan Kemudian Gonok Gonok Kedua Tanduk Melengkung Ke Bawah Berarti Gimana Melengkung Ke Bawah Oh Gini Ya Kemudian Ujung Tanduk Mengarah Kedalam Berarti Kedalam 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 Dan Saling Mengarah Oke Itu Yang Disebut Dengan Gonok Sedangkan Gopik Itu Bertanduk Pendek Lurus Kebelakang Pendek Berarti Itu Biasa Tapi Tidak Terlalu Panjang Kecil Kemudian Ada Setengah Bulan Lurus Keatas Dan Melebar Ke Samping Ini Sedikit Lebih Besar Kemudian Ada Baplang Tanduk Jauh Tumbuh Ke Samping Oke Ke Samping Kemudian Mengarah Ke Belakang Oke Ke Belakang Kemudian Mengarah Ke Atas Oke Kayaknya Agak Sulit Nih Kalau Disimulasikan Nanti Sebaiknya Nanti Kita Langsung Saksikan Ke Daerah Peternakan Ini Kerbau Apa Itu Peternak Tidak ada Yang tidak Tahu Mereka Semua Tahu Oke Oke Satu kebawah Satu keatas Ada yang Ada yang Paham Apa Oke Keweng kan Oke Kita Di sana Keweng Oh Bukan ya Bukan keweng ya Doyok Atau apa Oke Kita Kita bahas Satu persatu Tadi Baplang Sudah Doyok Tanduk tumbuh pendek ke pinggir Lalu mengarah ke belakang Lalu ke atas Oke Bukan Kemudian Kerung Tanduk tumbuh pendek ke samping Oke Mengarah ke belakang Ini bukan Kemudian Keweng Kedua tanduk yang tumbuh ke samping Ke samping Dan berbeda ada Berbeda arah Sebelah tanduk menghadap ke atas Oke Sebelah menghadap ke bawah Nah Gitu kan Itu yang disebut Keweng Nah Kemudian Untuk durung ini Saya sendiri Belum Belum terlalu paham Seperti apa Gambaran durung Gitu kan Cuman itu saya Nanti sebaiknya Nanti kita sangat menarik Ini kira-kira Kalau kita pergi ke Pemeliharaan tradisional Itu kita akan Tahu Jenis-jenis Bentuk tanduk Dari ternak itu sendiri Kira-kira Apa mampaknya Untuk mengetahui ini Itu dalam Pertanakan tradisional Kira-kira Banyak Mampaknya Enggak nih Selain keberagaman Memang keberagaman Sumber Sumber Jenerik ternak Kita Itu biasanya Peternak itu Disanakan Pemeliharaan tradisional Jadi ternak itu Kalau biasanya Ada yang Dikandangkan Ada yang tidak Jadi sebagian Hanya Melihat ternaknya Itu biasanya Jauh dari rumah Lokasi pemeliharaannya Atau disebut Dengan ton pemanganan Itu jauh dari Lokasi Perumahan Jadi ternak itu Dilepas Ada yang Seminggu baru Dilihat dua kali Ada yang sekali Bahkan ada yang Sebulan dua kali Jadi Kayak mana itu Kalau secara produsi Memang diuntungkan Ternak itu diuntungkan Karena mereka tidak Banyak biaya Untuk mengurus ternaknya Sedangkan Cuma dari secara risiko Memang Ada yang Jatuh Di kena pohon Ada yang Terekam harimau Ada yang Sebagian ternaknya liar Liar Seolah tidak Kenal lagi Dengan pemiliknya Karena lama kali Sudah tidak Dilihat Kemudian Itu biasanya Karakter seperti ini Ketika ternaknya hilang Atau sudah lama kali Mencari pakan lama-lama Kan jauh juga Itu ada peternak Datang dari sana Atau orang lain Datang dari sana Kemudian Peternak ini Yang akan mencari Ternak Itu menanyakan Pada orang yang lewat Semua ada orang lewat Mereka akan tanya Pak apakah Bapak tadi Ada melihat kerbau di sana Ada Ada lima Saya tengok tadi kerbau di sana Ciri-cirinya Tanduknya keweng Kemudian kulitnya Sawak gitu kan Oh itu kerbau saya gitu kan Itu memudahkan Peternak dalam mencari gitu Kemudian Mau juga kehilangan Ada orang Mau jual kerbau Ternyata itu bukan kerbunya gitu kan Bahkan di desa Bebanyak di beberapa tempat Itu walaupun bukan Ternak kita Orang lain pun tahu Bahwa itu ternak kita Karena ada Dari ciri-cirinya kan Kalau kita sekilas Datang sekarang Ke daerah Pemeliharaan kerbau Kayu Kita tidak tahu Bagaimana cara Membedakan itu Banyak kerbau gitu kan Tapi rata-rata Peternak sudah tahu Karena mereka Paham dengan ciri-ciri ini tadi Nanti ini sangat menarik sekali ya Saya pikir nanti kita Akan melakukan praktikum Ke daerah penelitian Bagaimana Apa Ke daerah Pemeliharaan Biar kita tahu Bagaimana sih Keberagaman Ternak kerbau Kayu itu sendiri Kemudian Pusar Nah Dari pusar Kemudian dari bentuk Kulit mereka tahu Dari tanduk mereka tahu Bentuk pusar mereka juga tahu Ada yang dinamakan Gedung Kemudian pusar Tiang Bumi Kemudian pusar Tampuk Pinang Pusar Tapak Saleman Gitu kan Kemudian ada pusar Payung Pusar Cekak Pusar Pangalari Nah Sehingga banyak kali Keberagaman di dalam Ternak kerbau Bayu ini sendiri Selain Kulitnya Juga tanduknya ada Gitu kan Kemudian dari leher juga ada Terdapat garis putih Dari leher Di bawah leher Ada yang tidak kan Nah mereka kalau Kemudian kaki juga ada ya Kaki Ada juga Kemudian dahi Ada juga ya Oke Kita lanjut terus nih Performans sifat daya tahan kerbau Seperti yang kita sampaikan tadi Kerbau gayu ini Dapat beradaptasi dengan cepat Kemudian Lebih dahan terhadap penyakit Parasit Baik caplak Cacingan gitu kan Kemudian kerbau gayu ini juga Bisa Meminum dari air yang keruh Nah selain itu Kerbau gayu ini juga bisa tumbuh Dari daerah yang Kelembapan yang kurang gitu kan Berarti daerah panas gitu kan Karena kerbau gayu ini bisa Bisa hidup Walaupun keterbatasan pekan Yang Yang apa tuh Yang segar gitu kan Itu kerbau gayu ini bisa tumbuh Nah ini salah satu kelebihan dari ini Selain itu Nah ini ada ukuran bentuk tubuh Dewasa pada umumnya Ada tinggi pudak Panjang badan Lingkar dada Nah umur dewasa kalamin Dewasa tubuh Umur beranak pertama Lama bunting Lama birahi Siklus birahi Ini beberapa informasi yang kita sampaikan Di depan Nanti kalau apa Nanti saya kirim aja bahannya Kalau mau dicatat Oke Sistem pembiaraan Tadi lebih banyak Menggunakan sistem tradisional Nah bagaimana Cara masyarakat kita Atau peternak kita Memelihara Ternak tradisional Itu mereka Biasanya dengan membuatkan Ulutawar Apa ya Ada yang tahu Ulutawar itu apa Siap betul Luar biasa Jawabannya Nah jadi Itu setiap ada Satu gerombolan Itu biasanya ada Namanya Ulutawar Nah ulutawar ini Biasanya kalau Ternak yang lain tidur Dia belum tidur Nah Tapi kalau ada Suatu datang Bahaya yang datang Itu Yang lain akan bunyi dia Seolah-olah memberikan Tanda Kepada ternak yang lain Bahwa sedang ada Bahaya gitu kan Kalau jalan Dia pasti Selalu di depan Selalu di depan Selalu di depan kan Nah Biasanya kalau Apa tuh Ini muslim sawah Kemudian Peternak ini Mau memindahkan Ternaknya ke satu tempat Itu mereka Biasanya cukup Cukup apa tuh Cukup mengarahkan Mimpinnya Yang lain ngikut kan Nah Begitu juga menguruh tadi Makanya menguruh ini Bisa dilaksanakan Banyak turbo Bisa kita arahkan Berputar-putar Di satu sawah gitu kan Kok bisa gitu Kenapa gak lari-lari Kesana kemari Nah Karena mereka Tahu Yang mana ulutawar tadi Gitu kan Dan biasanya Mereka ini Gak jual Kalau ulutawarnya Gak mau dijual Pasti yang lain Yang dijual gitu kan Biasanya kalau ulutawar Yang hilang Atau tidak ada Itu yang lain Kelisah Dan jarang jadi Gitu kan Karena kerbunya Ada yang liar Ada yang Kemana-mana Karena ulutawarnya Sudah tidak ada Biasanya mereka Juga mewarisi Ke keturunan yang lainnya Cuman Lama Ada bahkan Kita gak temukan Yang mana kira-kira Generasi selanjutnya Menjadi ulutawar Gitu kan Nah Kemudian Pengapian Nah pengapian Seperti yang saya sampaikan tadi Di beberapa tempat Nanti kalau perlu videonya Saya ada ke tempat Pemeliharaan itu Karena saya kemarin Penelitian kan Penelitian kepada Ternak Kerbau Gayo Menanghibah Dikti Alhamdulillah Saya Mengambil judul Tentang kajian Pengembangan Ternak Kerbau Gayo Saya ada itu Itu saya perlu Dengan peternak Perternak Kadangnya Dimana Saya bilang kan Ternyata Tidak punya kandang Punya wilayah aja Gitu Ini lokasi Pembangunan Kuru saya Lokasi tempat Makan Kerbau saya Jadi bagaimana Saya menganggil Kerbau nya Pak Mudah aja katanya Dia hidupkan api Dia bawa garam Kemudian dia Teriak-teriak Nah Teriak-teriak Itu kerbau nya Lapa semua Dan ada beberapa Kerbau yang Tidak Tidak datang Itu mereka Tanyakan ke Pertanian yang lain Sebagian gini Apa tuh Mereka Terusur Di sekitarnya Mereka akan mendengar Tuk-tuk-tuk Gitu kan Ternyata Kerbau ini Ditaruh apa tuh Genta Atau Gerantung Jadi setiap Gerantung itu Rupanya berbeda Variasi bunyinya Bukan yang diberi Kalau yang diberi Seperti sabi itu Sama Ting-ting-ting Sama bunyinya kan Tapi kalau Di desa-desa itu Dibuat sendiri Kita tahu Bagaimana bunyi Gerantung kerbau kita Ada yang Tok-tok Ada yang Ting-ting gitu kan Kalau Kita udah paham Semua Oh ternyata itu kerbau ku Gitu Dari suara itunya pun Kita sudah Sudah tahu gitu kan Karena sebagian pas dipanggil Kerbaunya untuk merapat Ada yang kerbaunya Ternyata masih belum cukup makan Sambil pulang Dia makan dulu gitu kan Jadi lama Kalau pas kita Kita tunggu gitu Itu biasanya kita dengarkan Bunyi gerant Oke Dari sistem perkawinan Nah pada dasarnya Sistem perkawinan itu kan ada Hand-metting atau Secara rumput ya Pastur-metting Dimana Perkawinan diatur Yaitu Hand-metting adalah Perkawinan yang diatur Sedangkan Pastur-metting adalah Perkawinan alam Di padang Padang rumput ya Nah Di daerah tempat Saya penelitian kemarin Itu saya lihat Itu tidak ada Perkawinan yang diatur Bahkan dibiarkan Seperti itu aja kan Nah sehingga Itu Apa tuh Ternak kerbau jantan ini Biasanya liar ya Kenapa liar Karena Dimana ada birahi Dia akan kesana gitu kan Nah semua Apa tuh Kelompok kerbau si A Sedang Sedang birahi Itu Ini memisahkan diri Dari kelompoknya Mereka mencari Dimana Kerbau Betina yang berahi kan Dan Dan itu Terkadang jauh Sampai jauh gitu kan Dari Kelompok satu Pindah kelompok dua Gitu-gitu aja Sehingga mereka Jarang peternak yang Memelihara Ternak Apa tuh Jantannya Sampai besar kali gitu kan Sedikit besar Mereka biasanya menjual Untuk digemukkan Di daerah Takingon Dan sebagainya gitu ya Nah Sistem pemberian pakan juga Seperti yang saya sampaikan tadi Mereka Biasanya menyebutnya Terpemanganan Itu dibiarkan Ternak itu merumput Secara alami Di daerah Yang sudah ditetapkan Bagaimana Kita dapat menyatakan Itu daerah Tempat yang sudah Ditetapkan Itu biasanya Ternak itu Sudah dibiasakan Dilatih Tidak mau jauh Dari tempat Pemeliharaan Yang sudah kita ditetapkan Meskipun itu Dia pakai pagar Tidak ada sedikit pun Pembatas Namun ternak itu Tidak jauh dari situ kan Nah Seperti manusia Seperti itu kan Sudah bisa diarahkan Oke Mungkin demikian Yang saya sampaikan Untuk Untuk pertemuan kali ini Nanti kita akan membahas lagi Selanjutnya Ternak kerbau simelu ya Tadi kita sudah bercerita Tentang ternak kerbau gayu Mungkin di pertemuan selanjutnya Nanti kita Kita sepakati Kita akan membahas Tentang ternak Ternak kerbau gayu Nah kira-kira Dari saya sampaikan tadi Kira-kira bisa disimpulkan enggak Bisa tahu enggak Bisa tergambar enggak Di pikiran Adik-adik mahasiswa sekalian Bahwa kira-kira Apa potensi Untuk menjaga Atau melestarikan Sumber jenetik Ternak lokal kita ini Nah Salah satunya Ternak kerbau gayu Sudah Paham kira-kira ya Nah selanjutnya Kita akan cerita Tentang ternak kerbau semelu Kalau hari ini Sebenarnya Kita sudah tidak sempat lagi Karena Waktu kita sudah habis Mungkin ada yang bertanya Dari adik-adik sekalian Sebelum kita tutup Oke Silahkan Pertanyaannya Salah apa yang perlu kita lakukan Untuk menjaga Kestarian kerbau gayu Di daerah kita Oke Pertanyaan sangat luar biasa Kenapa saya katakan luar biasa Karena Persepsi yang berkembang Di masyarakat sekarang Bahwasannya Ternak kerbau gayu ini Lebih lama Perkembangannya Dibandingkan sapi ya Sehingga Banyak peternak Sapi yang Eh peternak kerbau Yang mengalihkan Ternaknya pada Ternak sapi Mereka jual Semua ternak kerbau gayu Gitu kan Cuma beberapa prinsip Masih ada yang mempertahankan Ternak kerbau gayu Katanya Lebih serasi sama dia Gitu kan Dibandingkan Ternak Ternak Sapi Sementara kita sudah Paham Paham ya Bahwanya Harganya pun Lebih mahal Ternak kerbau Kemudian Dari Segi kualitas rasa Juga lebih enak Proteinnya juga Lebih tinggi Dan banyak Mempunyai manfaat Baik susu Gitu kan Susu daging Nah Kira-kira nanti Akan kita becahkan Di minggu selanjutnya Kira-kira apa yang harus Kita lakukan Nah Karena ini kan Salah satunya Mungkin pembibitan Gitu kan Kita harus mempertahankan Apa tuh Genetik Ternak kita Karena Dari segi potensi Kemudian Sebagai kekayaan Keseragaman Sumber Ini ya Sumber genetik Ternak lokal Indonesia kita Kita harus Pertahankan ini Nanti untuk Apa tuh Untuk mengkaji Kira-kira potensi Apa yang harus Kita lakukan Untuk menjaga Menterestarian Ternak kita ini Di minggu depan Kita akan bahas Lebih detail lagi ya Selanjutnya Mungkin ada yang bisa Mungkin ada yang masih Kurang jelas Atau mungkin Beritanya Oke Tidak ada Masih ada Tidak pak Oke Baik Jadi saya ucapkan Terima kasih banyak Nanti Saya akan kirimkan Tugas Di Melalui email Nanti Mahasiswa bisa download Atau saya kirim Nanti Salah satu mahasiswa Saya kirimkan Tugasnya Terkait Kita materi kita Pada hari ini Kemudian materi Yang akan selanjutnya Kita bahas Itu mungkin Modulnya bisa Nanti bisa dipelajari Nanti Nanti saya kirimkan Ke grup Nanti ya Tugas mahasiswa ya Melalui komting Mungkin demikian ya Pertemuan kita Pada hari ini Saya ucapkan Terima kasih banyak Kepada Adik-adik mahasiswa Sekalian Lebih dan kurang Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih